Sakit jantung, Kadir jual rumah hingga tanah buat bertahan hidup. Komedian Kadir mengaku sempat berada di momen sulit. Dia bahkan sampai menjual aset-aset yang dimiliki. Saya ngalamin. Saya sudah jual rumah tiga kali Pak Deddy, kata Kadir di akun Youtube Deddy Corbuzier yang diunggah pada Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Hal itu terjadi saat Kadir mengalami sakit jantung pada 2001. Imbasnya, dia pun tidak sanggup buat bekerja lagi. Pada tahun 2001 saya kena serangan jantung, penyumbatan pembulu darah, begitu masuk ke rumah sakit, dibilang harus pasang ring, ujar Kadir. Saya mundur. Dengan itu kan saya tidak bisa bekerja. Waktu itu saya syuting stripping baru dapat 12 episode, saya berhenti karena nggak kuat, imbunya lagi. Selama 5 tahun, Kadir mencari cara pengobatan secara alternatif. Karena tak ada pemasukan, dia memutuskan menjual rumah. 5 tahun cari alternatif dan tidak kerja. Akhirnya apa? Jual rumah satu, sudah. Nggak sampai setahun habis duitnya. Sampai-sampai mobil kredit saya mau ditarik. Akhirnya jual rumah, lagi satu. Terus tahun 2005-2006, tanah ditambun dijual, bebernya. Barulah kemudian Kadir setuju buat menjalani pemasangan ring. Saya langsung ke harapan kita, pasang ring. Untung masih ada yang dijual, ungkapnya. Selanjutnya demi bertahan hidup, Kadir mencoba bisnis makanan dengan istrinya. Dia bersyukur penghasilannya cukup untuk biaya sehari-hari. Saya buka warung. Jualan soto kudus. Jalan tapi alhamdulillah mencukupi keluarga. Saya bisa kredit mobil lagi, tuturnya. Meskipun kini masih aktif di dunia entertainment, Kadir menyebut penghasilannya tidak seperti dulu lagi. Tapi dia tetap mensyukurinya.